selamat menikmati 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 setelah itu korban itu jelang dimasukkan ke ruang picu ternyata dokter itu apa, pernyataan dokter itu berubah lagi disitu disebut korban ini memiliki kelainan paru-paru ini belum dibius ya nah kemudian korban ini masuk ke dalam ruangan khusus itu kemudian disuntik karena akan menjalani operasi nah kali ini korban ini disebut alergibius sehingga kulitnya itu membiru gitu oke, sekitar pukul 18 itu korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia jadi keluarga ini menduga korban ini yang berusia 2 tahun itu menjadi apa ya korban dugaan malapraktik rumah sakit, mitra sejati medan, makanya kemarin itu keluarga membuat laporan ke kolda sumut karena memang mereka merasa mereka ini jadi korban malapraktik makanya supaya polisi dapat mengusut dugaan malapraktik yang dilakukan rumah sakit mitra sejati yang menyebabkan anak 2 tahun ini meninggal dunia baik bang apakah dokter yang memeriksa penyakit atraska kenzi ini adalah dokter yang sama ketika akan melakukan operasi bang? beda, beda yang ini kan dokter anestesi yang menyentikan biusnya dokter anestesi namanya jadi dia beda-beda yang operasi dia beda lagi yang operasi sama yang menyentikan biusnya udah ada abang konfirmasi kepada pihak rumah sakit mengenai pemberitaan ini bang? iya jadi tadi pihak rumah sakit itu mengatakan akan kooperatif lah karena sudah dilaporkan ke polisi jadi nanti pihak rumah sakit itu akan bersikap kooperatif apabila dipanggil itu akan datang membeli undangan sesuai dengan laporan dari keluarga korbannya kita sebut dan mereka juga sejauh ini katanya sudah melakukan langkah kekeluargaan tapi belum tahu sejauh mana dan seperti apa langkah-langkah kekeluargaan itu yang disebut itu seperti apa apakah upaya damai di luar jalur hukum atau sebagainya begitu tapi yang pasti keluarga itu mencinta keadilan lah atau meninggalnya korban yang 2 tahun yang berusia 2 tahun ini kalau dari keluarga sendiri kalau dari kuasa hukumnya bilang bahwa korban ini tidak memiliki penyakit ya riwayat penyakit seperti yang disebut karena memang dokter itu kan statementnya itu berubah-berubah kurang lebih ada 3 kali yang menyebut korban sakit inilah sakit itulah sementara keluarga itu kan merasa bahwa dulu aja sebelumnya itu operasi pertama berhasil dan tidak kenapa-kenapa kenapa di operasi kedua ini baru disebut korban memiliki berbagai macam penyakit lah yang berubah-ubah makanya keluarga yakin bahwa ini merupakan korban dugaan malpraktek sehingga dilaporkan ke polisi jadi bang ibu korbannya ini menuntut apa nih bang ke rumah sakitnya ya karena sudah dilaporkan ke polisi jadi mereka itu meminta supaya polisi itu mengusut dugaan malpraktek yang dialami anaknya jadi mereka merasa bahwa ada dugaan pidana makanya dilaporkan ke polisi jadi berharap supaya polisi dapat melongkar dugaan malpraktek ini supaya keluarga juga bisa mendapatkan keadilan absewasnya bayi 2 tahun tersebut nah case-nya ini sudah sejauh mana bang kasus ini sudah sejauh mana apakah sudah dilakukan pemeriksaan terhadap oknum dokter atau cuma masih sampai laporan saja iya karena laporan yang baru kemarin sore polisi masih mempelajari dulu materi dari laporannya tersebut nanti setelah itu dari SPKT nanti itu mungkin dilimpatkan dan kemudian akan dilakukan klarifikasi atau panggilan dari mulai keluarga bahkan kemudian dokter dan juga tenaga-tenaga medis yang yang apa ya yang terlibat ya terlibat dalam rencana operasi bersunggung yang kedua itu gitu baik jadi sebenarnya bang seharusnya yang anak itu berapa kali lagi bang untuk operasi seharusnya nah kalau gak salah ini yang kedua ya ini yang terakhir kalau gak salah karena sebelumnya sudah itu sudah operasi bersunggung bagian langit-langit kalau tidak salah itu baik terima kasih bang freddy atas laporannya kami menunggu informasi selanjutnya mengenai kasus ini ya karena ternyata tribuners kasusnya baru eh laporannya baru aja naik kemarin sore baik bang freddy selamat sore selamat bertugas kembali selamat sore joy tria ya turut berduka cita sedam dalamnya atas meninggalnya korban yaitu Ataraska Kenzi semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan ya kalau jika merasa ada memang kesalahan boleh kok dilaporkan menurut aku pihak kepolisian itu bakalan terbuka mengenai kasus-kasus seperti ini ya kan kak tria apalagi merasa janggal selama tiga hari kok beda-beda diagnosis dokternya makanya tadi juga itu klarifikasi apakah sama ternyata dokter yang berbeda seperti itu oke kita langsung aja ke berita kedua itu yaitu adalah aksi pencurian sepeda motor lagi-lagi ya Joy di Medan nah aksi pencurian sepeda motor ini terjadi di wilayah hukum Polrestabes Medan yang aduh dekat kawasan polisi loh kali ini satu unit sepeda motor milik pekerja apotik hilang diarikan oleh maling di tempat kerjanya aksi pelaku pun sempat rekam kamera pengawasi CCTV yang terpasang di lokasi kejadian nah amatan tribun Medan awalnya pelaku yang mengenakan topi putih berdiri di depan apotik setelah memantau kemudian pria tersebut masuk ke halaman apotik dan langsung menuju ke arah motor korban lalu ia pun menduduki sepeda motor korban sambil mengeluarkan kunci letter T dari kantong jaketnya nah mungkin setelah dari kunci letter T itu dicongkel lah motornya berhasil lah motornya ini apa ya dapat lah dia iya raib berhasil didapat sama malingnya nah untuk informasi lebih lengkapnya kita saksikan dulu video berikut ini tribuners berhasil Terima kasih telah menonton 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 Siapa pemilik dari sepeda motornya ini Lama tidak menyadari setelah kejadian ini Setelah motornya dimaling Nah pada saat pencurian sepeda motor ini Keadaan apotek tersebut keadaan apotek tersebut masih buka atau udah tutup mungkin udah closingan gitu hanya tinggal pegawai-pegawainya saja atau memang dalam kondisi rame sehingga tidak terpantau sama para pekerja yang ada di sana bang Nah kebetulan naik tersebut keadaan sepeda motor ya Pelaku ini kan sebenarnya terlihat jelas ya Mulai dari potongan badannya, warna kulitnya Nah, apakah Para pekerja di apotek itu Sebelumnya pernah melihat Sosok pria ini Kedugaan pria ini mungkin si A, si B gitu Nah, sempat kita tanya juga dengan si Mor dan apakah pengetahuan Dan si si aku atau mengetahui Berjati, tapi dia mengatakan Tidak mengetahui atau tidak pernah Melihat, karena pada saat berlaksud Pelaku ini juga By copy dan juga Master, master gitu Sehingga tidak Sudah dikenali oleh si korban Baik, apakah sudah Dilaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib, Bang? Tentu, laporan sudah dibuat Di posisi Tapi, Mbak Karena saat ini Masih masih di dalam penelidikan Keusian Berarti, Bang, di daerah itu Apakah rawan ini? Pencurian Menurut pengakuan dari si korban Memang selang dua hari Setelah kejadian itu Ada lagi Setelah kejadian itu Ada lagi Nah, selang dua hari itu, Bang Terekam CCTV enggak, Bang? Kayak mana ciri-ciri pelakunya Mana tahu Potongan-potongannya sama? Sama Pak Korman memang Selang dua hari setelahnya itu Tempat datang juga Ke Aplotip tersebut Untuk Meminta rekaman CCTV Agar Melihat Asi pelaku Setelah di-check Tidak akan nampak Karena Rekaman CCTV yang ada di Aplotip ini Fokusnya hanya di sekitaran Partjuran mereka saja Dan tidak Karo jalan Sayang sekali ya Tidak terkam oleh CCTV Yang setelahnya Baik Cukup, Kak Tria? Baik Terima kasih, Bang Al-Fiansyah Atas laporannya Kami tunggu informasi selanjutnya Mengenai Kasus pencurian motor ini Terima kasih, Bang Al-Fiansyah Selamat sore Selamat sore Jawaban itu Nah, itu dia tribuner Sepentingnya Menggunakan kunci ganda Iya, benar-benar Nah, kayak kami kan, Kak Tria Itu Udah di ini Di kos itu Di data Ini motor siapa Ini motor siapa Kayak gitu Untuk mengurangi Ini Tingkat pencurian ini Jadi, kalau ada orang-orang yang mencurigakan Yang dilihat Oh, ini motor si A Kok bukan si A yang naik Jadi, bisa Diantisipasi Seperti itu Tribuner Karena Ya, kadang bukan di Ada orang bilang Kalau mau hari besar Di situ banyak pencurian Enggak Enggak juga Enggak juga Ya, di saat ada kesempatan dan kemauan Pasti bisa aja Di malingnya kan, Kak Tria Pernah lagi, Joy Ini ceritanya Ini motornya ini udah digembok Otomatis gak bisa kan Jadi, dia naik becak Diangkatnya Taruhnya ke becak Berdua Berarti kerja sama Sama tukang becak ya? Ya, pencurinya naik becak Ya ampun Digotong loh Dan Dari Becak itu ke Dari kereta motor itu Ke becak itu agak jauh loh Jadi, orang ini gotong-gotong gini Dengan penuntus ya? Iya Tapi itu dapat Dan itu momennya di jam 7 Pagi? Enggak Malam? Malam Di daerah mana? Itu Tembung sih Ya, jadi hati-hati ya Tribuners Kayak Aduh Gimana lagi ya? Cuman Itulah perlu 8 tahun CCTV Gak tau kita hasilnya kapan Setidaknya kayak gini kan Ada bukti Jadi, bisa lebih cepat Diproses oleh pihak kepolisian Nah, Tribuners Kita memasuki berita ketiga Ini adalah suatu berita Yang cukup viral Kak Tria mungkin tau lah Sebagai editor video Yang ini loh, Kak Yang wartawan Yang diduga rumahnya itu dibakar Kan Jadi, ini adalah sesama rekan wartawan Yaitu Pasca peristiwa kebakaran Yang menghanguskan rumah Sempurna Pasaribu Di Jalan Nabung Surbaktika Benjahe Kabupaten Karo Ya, pada kamis lalu Yaitu 27 Juni 2024 Kini mendapatkan perhatian Semua kalangan Hingga ke tingkat nasional Nah, bahkan Tribuners Karena viralnya peristiwa Yang menewaskan Sempurna Pasaribu Bersama istri, anak, dan cucunya tersebut Membuat Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Turun tangan langsung Ke Kabupaten Karo Pada hari ini 2 Juli 2024 Eh, Rabu Eh, semalam Semalam Semalam, semalam Semalam, maaf Tribuners Nah, berdasarkan pantauan Tribun Medan Jajaran Kompolnas Yang dipimpin langsung oleh Ketua Harian Kompolnas Irjenpol Dr. Benny Joshua Mamoto Pertama kali tiba Di Kabupaten Karo Langsung menuju ke Polrestana Karo Untuk kegiatan monitoring Ya, seperti biasa lah Selanjutnya Rombongan langsung bergerak Ke TKP Rumah Sempurna Pasaribu Untuk mengecek secara langsung Bagaimana kondisi terkini Nah Disana tampak Benny langsung mendapatkan Pemaparan dari PLH Kapolrestana Karo AKBP Olohansiahaan Selain itu Untuk mengetahui Bagaimana perkembangan Perihal identifikasi Pasca kebakaran Benny juga mendapatkan Pemaparan dari Kasubit Viskom Dit Labfer Poldasumut AKBP Roy Tenosiburean Nah, tribuners Jadi dugaan Makanya mencuat Ini mungkin dibakar nih Rumahnya Karena yang pertama itu Bapak Sempurna Pasaribu ini Baru aja Mengupdate berita tentang Korupsi Kalau gak salah Tentang sebuah kasus Nah, jadi Ini cukup Sensitive Kasusnya Korupsi dan narkoba Kalau gak salah Nah, lalulah Dibuat Dugaan Kayaknya ini Rumahnya ini Dibakar Gitu Bukan karena Terbakar Dan Menewaskan Empat orang Anggota keluarga Anak Ibu Eh, anak Istri Dia sendiri Dan cucunya Mungkin dalam Kondisi tertidur pulas Lagi di rumah Dan langsung terbakar Hebat rumahnya Nah, untuk informasi Mengenai informasi Mengenai informasi Nah, tribuners Untuk mengetahui Informasi selengkapnya Kita saksikan dulu Video berikut ini Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video Terima kasih selamat menikmati 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 baik bang Nasrul bagaimana nih bang awalnya sehingga rumah ini itu diduga bukan terbakar melainkan dibakar silahkan laporannya bang sampai saat ini masih banyak spekulasi di lapangan yang menyatakan kalau ini sengaja atau diduga sengaja dibakar oleh oknum-oknum begitu namun sampai saat ini pihak yang berkompetensi seperti dari kepolisian dan bapak misalnya lain masih belum dapat memastikan karena memang bentuk isu-isu tersebut masih tersebar di masyarakat karena informasi ini atau isu ini tersebar dikarenakan selama ini atau beberapa waktu terakhir korbat yang merupakan seorang jurnalis juga di salah satu Indonesia online di Kabupaten Karu sedang pencar melakukan peliputan terkait adugaan perjudian di Kabupaten Karu dan adanya pedaran narkoba di Kabupaten Karu jadi banyak isu-isu yang berkembang bahwasannya ini sengaja dibakar namun memang sampai saat ini kita masih menunggu keterangan pasti dari pihak terkait apakah hasil dari penelitian atau penyidikan yang dilakukan di lokasi ini dan hasil rapor juga Bang ini kan korban ada empat orang nah apakah empat orang ini merupakan mungkin semuanya itu yang empatnya itu lagi memang berada di rumah atau pada saat kondisi itu terbakar sebenarnya masih ada orang lain yang di dalam rumah tersebut Bang yang selamat jadi berdasarkan informasi yang saya dapat memang Roberts di dalam rumah ini hanya ada empat orang korban ini dan tempatnya juga juga sedang tidur dimana dari hasil pengecekan oleh Inafis karena saat dievakuasi keempat jenadji nah ini berada di satu lokasi yang sama tempatnya berada di seperti tempat untuk tidur karena diketahui rumah ini juga digunakan sebagai toko Jadi ini kios yang dijadikan tempat tinggal oleh keluarga Almarhum Sempurapasar Ibu Berarti pas kejadian itu apakah ada warga bang yang langsung membantu gitu Atau udah terbakar hangus kayak gini baru tahu? Ya dari informasi yang saya dapat dari beberapa warga di sekitar Memang saat terjadinya kebakaran masyarakat langsung berusaha melakukan penyelamatan Dengan upaya melakukan pemadaman api Namun memang saat peristiwa kebakaran ini terjadi Yang saat masyarakat mengetahui kebakaran ini sudah membesar Jadi tidak sempat melakukan pertolongan untuk seperti menolong korban Hanya melakukan upaya pemadaman dengan alat seadanya Kan bang sudah dilakukan pengecekan nih sama pihak kepolisian Yang dicek itu apa bang? Apa aja yang dicek? Jadi ada sampai saat ini dapat saya sampaikan untuk dari tim penyelidik dari Puristana Karo Sudah melakukan pemeriksaan terhadap 16 orang saksi Sudah dimitikan ke tangan dimana jadi 16 orang saksi ini 5 diantaranya merupakan saksi kunci Kemudian atas kebakaran ini tim dari Puristana Karo juga meminta bantuan dari Bitlapor Polda Sumut Sehingga kemarin Bitlapor Polda Sumut sudah melakukan 2 kali proses olah TKP Dimana saat pertama kali proses olah TKP dilakukan saat hari kejadian Dimana saat hari Kamis tersebut Kemudian tim Bitlapor kembali turun untuk melakukan olah TKP pada hari minggu lalu Nah kalau pengecekan terhadap ini bang ada nggak listrik, saluran gas mungkin Itu sudah ada pengecekan bang? Sampai saat ini dari tim gabungan sudah melakukan beberapa kali pengecekan Penghasilannya yang cukup lengkap mulai dari jaringan listrik hingga beberapa hal-hal lainnya Dan saat ini juga atas kebakaran kemarin keempat genasi juga sudah di otopsi di Kementerian Bayangkara, Kota Medan Saat ini masih menunggu prehal hasil dari otopsi tersebut Dan sedangkan untuk sampai saat ini yang masih bisa menjadi titik-titik terang atau ibaratnya Ada dugaan-dugaan ini memang murdi terbakar Karena di dalam itu terdapat gas dan bensin eceran Dimana memang di kios yang dijadikan tertinggal oleh korban ini merupakan kios yang menjual Seperti gas dan seperti klontong Nah Bang, apakah saat korban ini meninggal dunia, dinyatakan meninggal dunia itu Sempat dilarikan ke rumah sakit atau begitu kebakaran rumahnya sudah langsung meninggal keempat korban? Jadi kondisi korban itu lewat karena hangus terbakar bersama rumah ini Karena kondisinya sudah hangus terbakar Nah pertanyaan terakhir Bang Apakah saat ini para korban sudah dikebumikan atau belum? Jadi saat proses evakuasi di hari Kamis saat kejadian itu Para korban dibawa ke rumah sakit umum Taman Cahe untuk melakukan penanganan sementara Selanjutnya tempatnya dibawa ke Rizikai Karan dan selamat datang Selanjutnya semua Masih keutokan tempat jenat ini langsung dibawa kembali ke Kabupaten Karu Untuk pertama kali disemayangkan di rumah sakit umum Taman Cahe Dan pada hari jumpatnya langsung dilakukan pemakaman Terima kasih Bang Nasrul atas laporannya kami menunggu update-an kasus ini ya Karena sudah dilakukan pemeriksaan Nah kalaupun memang terbakar atau dibakar Semoga terkuat fakta-fakta baru mengenai kasus ini Karena sudah cukup viral ya Bang Dan menimbulkan spekulasi-spekulasi di masyarakat Baik Bang Nasrul Selamat bertugas kembali Semangat Selamat sore Itu dia Tribuners Informasi mengenai kasus jurnalis ya Yang diduga rumahnya dibakar Jadi mohon maaf ya Tribuners Tadi ada Joy bilang itu korupsi sama judi Ternyata dugaannya itu judi dan korupsi Semoga para korban bisa ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Tuhan Dan kami segenap Tim Tribun Medan Mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya Atas meninggalnya Sempurna Pasar Ibu Beserta istri, anak, dan cucunya Cukup berat ya Ini adalah rekan kita Tria Sesama reporter yang Mungkin mereka di lapangan Kita yang berada di kantor Kak Tria Tahu insiden ini? Kasus ini? Tahu sih Itu kayak Apa ya Dia buat berita Tapi tiba-tiba bisa dikaitkan juga sih Dia juga pernah ada dapat dugaan juga ya Jadi ada wartawan meninggal Kecelakaan Tapi dugaannya itu sebenarnya bukan kecelakaan Tapi ya sengaja Sengaja Nah jadi Tribuners kayak Pekerjaan menjadi wartawan ini Ketika kita ingin memberikan berita teraktual Terupdate Dan yang pastinya netral itu sebenarnya sulit loh tantangannya Iya kan? Tantangan kali sih Joy Apalagi wartawan-wartawan yang di lapangan Nah jadi Semangat kawan-kawan yang di lapangan Kita harus tetap memberitakan Peristiwa-peristiwa terkini Terupdate Dan yang pastinya Harus Sesuai dengan fakta-faktanya Ya mungkin walaupun berat Tapi ya memang semoga lelah kita ini Diperhitungkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa Baiklah Tribuners Itu dia tiga berita kita hari ini Ya ketiganya adalah berita Ada dua kabar duka Dan satu pencurian sepeda motor Nah Jangan lupa Tribuners Untuk menyaksikan Selamat sore Medan Setiap hari apa kak? Hari Senin hingga hari Jumat Jam 5 sore Dan pastikan kalian Untuk update selalu berita-berita Tribun Medan Melalui portal kita Di www.medan.tribunis.com Atau juga bisa melalui media sosial kita Yang ada di bawah ini Dan jangan lupa Joy Kita kan ada aplikasi Oh iya Betul Ada aplikasi Apa nama aplikasinya kak? Tribun X Tribun X Bisa kalian download Di App Store Ataupun Play Store Kalau begitu Aku Joy Aku Tria Dan seluruh kru yang bertugas Pamit undur diri Bye Tribuners Selamat sore Medan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.